Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita belajar tentang buat poster dengan flyer maker apa langkah-langkahnya yuk kita buka dulu di Google Playstore kritik flyer maker dari maka muncullah beberapa pilihan mana yang mau kita pilih flyer player poster maker graphic design banner maker selanjutnya kita klik download nah kebetulan saya sudah memilikinya maka punya saya hanya mengupdate saja kalau bab punya anda silakan di install dipasang selanjutnya ini dia ini bentuknya player maker dan inilah kita mulai bekerja pertama tunggu beberapa saat ada di atas bagian skip 4 di klik aja karena ini tujuannya untuk di upload di Instagram maka klik yang ukurannya satu banding satu ini ada tampilan ke layar kerja kita ada etex ada etp put exp image dan lainnya jadi ada beberapa pilihan jadi kita untuk ini pertama kita pilih bagaimana kita masukkan ke background untuk membuat sesuatu tunggu beberapa saat muncul kita bisa ambil dari galeri sebagai latar atau backgroundnya beberapa pilihan kalau kita tidak menyukain juga ada beberapa pilihan yang disediakan oleh flyer maker banyak pilihan ada yang gratis ada yang profesional beberapa jenis pilihannya yang dari fotret ataupun landscape jadi banyak pilihannya dengan beberapa tema yang dimiliki jadi ini adalah yang latar yang gratis-gratis yang sesuai yang kita inginkan jadi kalau ada yang pro ada juga yang pro ini pro pasti kualitas dan pilihannya lebih banyak Anda bisa mendaftarkan disana untuk itu untuk kita ambil aja yang gratisan dulu mana yang mau kita buat kita gunakan beberapa pilihan yang ada kita buka-buka yang kita sukai karena kita mau buat player atau poster tentang pembelajaran kita cari yang sederhana saya saja yang agak polos yang mau kita buat ini ada beberapa pilihannya sederhana sesuai dengan tema yang kita buat karena dalam buat poster tentang pembelajaran langkah-langkahnya ya kita pilih yang mana ini dia ada yang polos hal putih agak lebih sederhana untuk anda sebagai untuk belajar pemula apa yang dilakukannya ada beberapa pilihan masukkan eh ada bisa masukkan di awal putuh ataupun tulisannya masukkan teks pilih ad teks masih terpilih ini karena tentang tetes kependudukan kita ketik des pendudukan terus disitu ada pilihan keyboard dan ini Amun sudah kita geser ke atas dan kita akan bisa pilih bentuk tulisannya sesuai yang tersedia ada font di sana ada beberapa macam jenis sana kita ada Alpha Echo yang lebih besar dan kita juga bisa mewarnai dan membesarkannya ini ada beberapa jenis tulisan tipe tulisan fontnya ada yang pendek ada yang besar panjang itu disesuaikan semuanya dibesarkan ditarik di sisi kanan bawah untuk memperbesar soalnya kita pilih tetapi tengah dan warnanya yang kita suka apakah merah ataukah ungu yang mau kita buat kita cari warna ungu atau biru ya kita pilih ini saja lebih sesuai dengan latarnya selanjutnya apa kita akan memasukkan pilih tulisan dan langkah-langkah langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah pembelajaran kita buat nanti ini akan menjadi judul dari poster ini supaya disini kita akan tuliskan lah bagaimana langkah-langkah pembelajaran itu yaitu tentang membuat tetes kependudukan yang akan diterapkan dalam pembelajaran bagaimana kita titik ya kita akan memasukkan ini ada tulisan dan kita geser ke kiri atas dengan menekan agak lama ya tarik di sudut kiri atasnya besar atau apa terus cari jenis fontnya yang sesuai yang kita inginkan atau apakah huruf walaupun kita ketiknya huruf kecil semua bisa kita besar-besar semua sesuai jenis hurufnya selanjutnya kita tulis lagi ketik and textnya lagi pilih kegiatan langkah-langkahnya pertama kita ketik peserta didik dibentuk jadi dibagi kelompok beberapa kelompok kita akan buat langkah-langkah dua menjadi beberapa kelompok selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kita ketik setelah dibagi kelompok apa kira-kira kita buat beberapa kegiatan yaitu peserta duduk sesuai dengan lokasi yang disediakan nanti kita ada beberapa langkah sampai 12 yang mau kita buat jadi kita ketik saja yang kita sesuai karena dan besar pengaturnya ada pengaturannya yang harus dipilih tidak asal bahwa disitu ada tulisan di layar ada keyboard ada terus ada simbol a ada dan font jadi disitu kita bisa nentukan jenis huruf dan besar kecilnya dan fontnya kalau ketik semua ada beberapa hal kita ketik kita centang di sudut kanan atas dan inilah hasilnya apa yang kita selanjutnya yang mau kita lakukan adalah bagaimana mendesain ini jadi kita bisa memasukkan beberapa latar yang kita inginkan sesuai pilihan ada color biru dan juga tulisan bisa diwarna-warna ini ada beberapa pilihan tombol mana yang mau kita buat untuk penambahan agar lebih menarik tampilannya jadi ada yang bentuk-bentuknya ini misalnya kita mau meletakkan untuk tes kebundukan ini kita tarik aja klik-klik masukkan ya kita tarik di sudut kiri atau sudut kanan bawah nah kita susukan sambil menahan dengan menggunakan jari ya kita besar-kecilkan ya inilah sudah selesai ya selanjutnya bagaimana kira-kira pas kalau sudah pas Oke kita lanjut ke dengan huruf penataan hurufnya disesuaikan masukkan putuh soalnya kita ingin membutuhkan bahwa dipotong posteri ada beberapa putuh tentang kegiatan ini contohnya putuhnya cari yang sesuai dengan tema yang inginkan kalau di awal tadi ada putuh bisa masukkan nggak apa-apa di belakangan juga bisa ini ada beberapa putuh bisa kita crop kita pangkas gambar itu yang sesuai dengan inginkan lihat terus klik tanda sudah di atas save kita ini geser kita geser tekan sampai nah nah dan kita geser kembali tulisannya agak berantakan nah dan gambar ini bisa kita putar bisa kecilkan ada tulisan size di bawah atau menggunakan di sudut kiri gambar tersebut atau sudut kanan dimasukkan putuh satu lagi sampai berapa putuh yang kita inginkan selanjutnya adalah kita memasukkan beberapa putuh di kita crop terjadikan yang sesuai dan lebih bagus kita siapkan putuh-putuh yang sudah kita siapkan ya kita sesuaikan bisa miring ke kanan miring ke kiri atau kita perbesar atau perkecil sesuai dengan kita inginkan bagaimana gambar itu juga profesional selanjutnya adalah kita memasukkan kalau kita ingin memasukkan foto bahwa ini adalah sekarang kita dengan apa hasil foto yang sudah di easier kalau saya punya foto itu maka saya masukkan masukkan mana yang yang saya sukai top kita cari top yang sesuai op ini karena ada beberapa laptop anggap saja yang dibelajar tak klik butuh yang saya membeli laptop geser Iya Oh ini pelan-pelan jangan salah ini ya kita perbesar kecil tarik sudutnya bisa ini dipusat kecil dengan sudut gunakan tangan kita atau pakai size ini ada ukuran bawah ada akhirnya mau simpan kita ke Hadi atau yang original manapun karakulitas mau bahwa selesai tunggu segera saat selanjutnya adalah bagaimana kita menyimpan nggak kita share ke WA bisa ke salah satu WA tapi jangan lupa hapus di bagian bawahnya ada tulisannya pesan itu kita hapus kita share ke WA bisa kita upload ke YouTube ataupun ke media-media lainnya juga bisa ini hasilnya saya kirim ke WA atau anda bisa buka pembuktian bahwa ini hasil sudah tersimpan di album ada yang anda cari di bagian hasil kerja di player maka saya buka album lainnya album lainnya klik saya buka flyer maka ini dia hasilnya Oke sudah selesai kerjaan kita membuat poster sederhana dengan Play Michael jangan lupa subscribe Sofianto ID orang kampung kan kub ke makanin pimpin